Sudah bukan saya Pak Anies, jadi saya akan serahkan kepada generasi berikutnya yang akan merendalikan PKM dan terbuka untuk siapapun juga untuk boleh bergabung menuju Indonesia yang lebih baik. Kita mengharap ini menjadi alat-alat kamu salah satu the world dalam gerakan perubahan menuju Indonesia yang memakmul, mewujudkan jilat-jilat proklamasi. Tuhan memberkati kita sekalian dan terima kasih untuk keadilan Bapak-Ibu dan kembalikan kepada pembahasan. Terima kasih Bapak Deta sebarang sulit. Ketua Umum Pertama Pantai Kemerintahan Rakyat dan sekarang sudah meregenerasi, ada beberapa PLT yang juga hadir di sini namun sebelum nanti ada perkenalan sedikit, kita akan langsung ke Pak Anies dimersihkan untuk pemeriksaan alahan, menjagaan, pandangan, atau apapun itu Pak yang kami perlukan sebagai generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Pendeta sebarang sulit, ketua umum pertama ya. Yang pertama, kemudian yang saya hormati para pimpinan pengurus yang semuanya hadir di sini, acaranya menjadi hari kebangkitan nasional dan partai kemerdekaan rakyat bersama-sama selama beberapa tahun, jadi pasal 18 tahun. Bapak yang saya hormati juga, Pak Musim, Pak Iwan, Pak Ramadhan, dan semua saya, saya ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Lolita, Ibu yang saya hormati, Ibu Feronia, dari Kirtahan, Rusia, dan Pak Ajis, dan semua saya, satu-satu ini ada, bisa sebut, lebih banyak semua, baik teman-teman semua di sini. Nah gini, tadi saya bilang, anak muda perlu jangan, tidak, anak muda tidak perlu jangan orang tua, anak muda itu tahu apa yang harus dikerjakan untuk masa depan. Jangan, anak muda jangan minta kau jangan, anak muda itu bilang, kami mau A, B, C, D, begitu. Apalagi ini 20 fail, 20 fail yang kebangkitan, anak muda. Lalu sekalian, kalau anak muda bicara masa depan, kalau orang tua, cerita masa lalu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada pidato, mulainya dengan kata begini, dulu, akhirnya itu gue adik. Kalau ada yang mulai dengan dulu, akhirnya itu adik. Tapi kalau mulainya besok, kita akan A, B, C, D, E, A, ini masih muda. Tak penting hitungan tahun lahirnya kapan. Kalau dia masih bicara besok, maka dia masih muda. Kalau dia masih bisa rencana ke depan, dia masih muda. Tapi kalau sudah culi, tanya tahu dulu, 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 ah udah lah. Iya, maka itu anak muda tidak boleh menulis autobiografi. Otobiografi itu haknya orang tua. Anak muda menuliskan rencana masa depan. Itu anak muda. Jadi buat tadi anak-anak teman-teman muda, siapkanlah ke depannya. Saya diundang di sini, sama sekali ini buat teman-teman dia, tidak ada urusan dengan partai-partai yang saya menghormati Pak Sepak Subit. Karena beliau yang secara khusus datang ke rumah mengundang. Kemudian saya ingin sampaikan juga penghormatan atas gagasannya. Gagasannya apa sih? Gagasan persatuan dilakukan pada 20 Mei. 20 Mei itu hari kebangkitan, kita kenal itu hari kebangkitan nasional. Tapi kita perlu ingat, 20 Mei kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. 20 Mei tahunnya berapa? 19.08. 28 Oktober tahun? 28. Berapa tahun itu? 20 tahun. Kemudian dari 28 Oktober sampai 17 Agustus, tahunnya berapa? 45. Berapa tahun itu? 17 tahun. Jadi dari 08, 20 tahun baru Sumpah Pemuda. Dari 28 ke 45, 17 tahun. Jadi kalau dari 08 sampai 45, 37 tahun. Kita yang membahas, bisa membahasnya dalam 5 menit. Peristiwa itu. Coba bagi yang menjalani. 37 tahun menjalani perjuangan menuju kemerdekaan. Diperlukan konsistensi. Diperlukan ketahanan menghadapi suara kanan teri. Bu, mana itu merdeka? Katanya tidak mau merdeka. Kapan? Kita bisa jawab. Kita bisa jawab. Tapi mereka yakin bahwa kemerdekaan itu akan terjadi. Dan dalam perjalanan itu mereka berkumpul. 28 Oktober itu 20 tahun kemudian. Membentuk gagasan yang namanya Endo-Bisah. Apa gagasan itu? Tiga hal. Satu, tanah air. Benar tidak? Satu bangsa. Lalu yang ketiga. Satu bahasa persa. Bukan satu bahasa ya. Satu bahasa persa. Karena kita semua banyak bahasa. Tapi bahasa persatuannya. Apa yang membuat Ilidasya? Yang nomor tiga. Bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak-Bapak berhasil dari mana? Minahasa. Bahasanya apa? Minahasa. Para Madir Pohan. Berhasil dari mana? Bapak-Bapak berhasil dari mana-mana? Semoga tahu. Tidak ada bahasanya apa? Iwan. Bapak di mana? Karo. Bahasanya apa? Karo. Beposin. Jawa. Bayangkan kita tidak punya bahasa persatuan. Di ruangan ini sedang pakai penerjemah. Enggak. Yang satu bahasa Bila Asa. Satu bahasa Karo. Satu bahasa dari mana-mana-mana? Mandailik. Bahasa Jawa. Bagi di belakang sana ada kotak-kotak. Isiakan terjemah. Kita semua handphone di sini. Betul tidak? Mana mungkin kita menguasai semua bahasa itu? Tapi keputusan jenius. Membuat bahasa persatuan. Yang kemudian sekarang kita rasakan ini sebagai pemersatu bahasa dalam konflik sekeras apapun. Ketika pihak yang berkonflik duduk satu meja, mereka tidak memerlukan penerjemah untuk mencari jalan luar. Itu dasarnya kita di Indonesia. Dan sepakat satu bahasa sebelum ada negara. Di tempat-tempat lain ada negara dulu baru sepakat bahasa. Sehingga kesepakatan bahasa itu bukan perintah negara. Itu kemauan rakyat. Apa pelajaran pentingnya? Ini, Pak Habib Mupsin ini, jumlah pengguna bahasanya paling banyak di Nusantara. Betul tidak? Jumlah penggunanya paling banyak bahasa New York. Betul tidak? Yang digunakan sebagai bahasa persapa-persapa? Melayu. Benar mana itu? Melayu. Jumlahnya paling banyak tidak? Tidak. Inilah, matangannya. Kita perlu belajar banyak. Mereka memilih untuk menggunakan sebuah bahasa yang dianggap bisa mempersatukan. Yang setara, yang tidak ada serata. Yang semua sama. Ini persatuan apa? Mencinya. Ini buat ke depan. Bahwa persatuan yang terbangun itu sudah menjadi sebuah persenyawaan. Kenapa? Karena menjadi Indonesia tetap minahasa. Menjadi Indonesia tetap Jawa. Menjadi Indonesia tetap Karo. Menjadi Indonesia tetap mandiri. Tidak perlu menghilangkan minahasanya. Tidak perlu menghilangkan Karonya. Tidak perlu minah Jawanya. Semuanya bisa. Dua-duanya jalan. Kenapa? Karena kita memiliki rasa keadilan di dalam membangun sistem. Nah, ini ke depan. Usul saya, kita perlu serius menakar soal ini. Dengan adanya perasaan keadilan, maka muncul perasaan Tuhan. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman muda semua, yuk terus berjuang. Menghadirkan keadilan. Supaya ada perasaan Tuhan. Setahu saya belum ada kesatuan bisa dibangun dalam ketimpangan. Kalau ada, saya melihat contoh. Tidak ada. Selalu dalam perasaan kesetaraan. Kami berharap, mudah-mudahan dari PKR ini diusahakan terus-terus ke arah sana. Terus-terus ke arah sana sebagai sebuah perjuangan. Jadi, selamat kepada yang terus menjaga semangat yang harus dibangun oleh para pendiri. Dan saya ingatkan, tidak bisa kita membangun persatuan sekedar seremonial. Persatuan itu harus substansial. Seremonial itu apa, wakil unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, dijejarkan bersama-sama. Foto sama-sama. Tidak berarti ada. Harus substansial. Harus substansial apa, yang dirasakan keseharian di masa rakatan. Nah, disitulah diperlukan adanya suasana kesetaraan. Supaya muncul ke A, kesetaraan apa kesetaraan, kesempatan bekerja, kesempatan pendidikan, kesetaraan. Tapi kalau untuk bekerja dan diskriminasi berdasarkan apapun, disitu nanti muncul ketegangan. Tapi kalau ada kesetaraan, disitu muncul perasaan kebersamaan. Jadi, saya ingin sampaikan terima kasih pada yang terus memperjuakan. Dan saya sampaikan waktu itu, insya Allah hadir ke pencana waktu itu 15. 15, kemudian di geser menjadi tanggal 21. Kami bersyukur bisa sejenak bersapa. Tapi kami mohon maaf, tidak bisa terlalu panjang. Karena ada acara yang agak urgent, yang harus kami hadiri sama-sama. Jadi, terima kasih kepada semua yang terus melihat ke masa depan. Semoga dimudahkan untuk kejalanan semua. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.